Oke guys, ini aku gak tau sih, belum tau, belum melihat rumahnya seperti di lapongan, ini aku sama Irma, kita ketemu lagi, jadi gimana ceritanya? Ini ada DGG, dia sedikit waras, itu rupanya, aku meriatinkan, Pak, ya Allah. Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb, jadi guys, aku sekarang lagi ada di lapongan, ini aku sama Irma, kita ketemu lagi, jadi gimana ceritanya? Ada DGG, dia sedikit waras, itu rupanya, aku meriatinkan, hidup sebatang karak, terus dia katanya mulung guys, tapi mulungnya mulung apa? Biasanya kan mulung kan botol-botol, itu sampah-sampah yang kayak campersnya kecil gitu aja, jadi dia mulungnya, maaf, barang-barang yang tidak ada manfaatnya, makanya yang berbau-berbau tidak enak gitu, makanya kita lihat kondisinya, dan kita sekalian belanja, habis itu langsung ke rumahnya, ikutin vlog kita terus, kita dengaris. Oke guys, ini aku gak tau sih, belum tau, belum melihat rumahnya, seperti apa, orangnya seperti apa, tapi insya Allah kita lakukan yang terbaik, karena hidupnya sebatang karak, jadi kita tanya-tanya sama warga sana juga ya guys, yang jelas, yang kita lakukan itu insya Allah, sedikit banyaknya bisa membantu keadaan bapak tersebut. Eh, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa di-subscribe dulu ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke guys, ini alhamdulillah kita udah sampai, maafkan ini banyak barang-barang, yuk langsung aja. Ini barangnya, ya di turunin kardus ya, maaf ya. Oke, ini kita langsung menuju ke rumah Pak Muntahal. Assalamualaikum. Assalamualaikum, aduh kali semua perhatian sekali. Assalamualaikum Pak. Apa kabar Pak? Hah? Pihak kabar ya? Ya, selamat. Selamat. Tinggal sama siapa Pak? Iya mbak, sendirian mbak. Sendiri. Oh, tinggal di sini sendiri. Tiduran di mana Pak? Entah itu. Di sini? Di. Maaf ya Pak. Enggak. Tiduran di mana Pak? Hmm, ya? Ya... Intro Jadi bapak sendiri? Iya Oh, enggak ada siapa-siapa ya? Saudara? Oh, depresi Tapi masih nyambung ya? Nyambung ya, tapi nyambung Oh, karena nyambung, karena enggak Tapi kondisinya mau perhatikan sih Jadi kategori bapaknya depresi Gitu Bapak, itu mana ya, Di? Turunin Bapak, kerjanya apa? Anung, galer soan Cari rongsokan Barang bekas itu Barang bekas, hasilnya mana? Ya hasilnya Abis buat makan, mbak Oh, abis untuk makan Sini Nih ya Ini ada sembako Ini ada listrik? Oh, no listrik? Nyalur, mbak Oh, nyalur ke saudara? Iya Air? Air Ini kumpul, antar ya Oh Numpang, mbak Oh, numpang semua ya? Iya Pusora pak Pusora Bapak Bapak Tapi apa? Ini sembakonya ya Buat apa? Bisa masak pak ya? Iya, masak gitu Barang bekas tanggal ini warung Warung? Oh, kadang beli di warung Kalau udah dapat Hasil dari Ini rosaan ini baru Dia makan Tentang 2 hari Oh, kadang 2 hari, 3 hari Kan makan ya Allah Astagfirullahaladzim Kasih banget Hmm Pak, umurnya berapa pak? Kira-kira Kira-kira Gak sana Seketan 50 50 Lebih ya pak? 50 70 Iya, 70 Kayaknya 70 lebih ini 70 lebih Berarti ini ada lampu ya Kalau malem Nyalur 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 sama saudara Air juga sama ya? Saudara Saudaranya ada di sebelah ya? Iya Sebelah kanan Kalau hujan Pih ya pak? Bocor? Bocor Bocor Ya Allah Jadi kondisi Bapak Muntaha Ini sangat memprihatinkan Kondisi rumahnya Karena Udah banyak yang bolong Terus Terus ininya juga Apa? Alasan tanah Ya Alasan tanah Gak ada pelur sama sekali Dan Katanya Suka ambil Barang-barang bekas Guys Disini Jadi nanti Dikumpulin Barang-barang bekasnya Kalau udah banyak Barang-barang dijual Nah kadang Si mbahnya ini Kadang 2 hari 3 hari Kalau misalnya Gak ada hasil Gak ada yang bisa dijual Mbahnya gak makan Gitu Itu apa pak? Barang-barang Apa ini? Ada pakean Apa? Pakean apa? Kalau udah satu kintal Bisa dibangkan Oh gitu Tadi saya tanya Katanya Kalau udah ngumpuk Satu kintal Katanya laku Dijual Tapi saya kira Gak laku Ambilin sarung Baju-baju Celana Tolong Jadi katanya Bapaknya ngumpulin Apa? Baju-baju Baju-baju bekas Terus Kalau udah banyak Katanya bisa dijual Tapi ini aja gak layak pake Gimana bisa mau dijual Makanya ini Ada Nah terus Kondisi anaknya gimana pak? Gak pernah kesini pak eh Anak Anak Ini dia jauh katanya Sini Kadang kesini Berapa lama? Ya Ini paling Satu Satu jam setengah Kalau kesini Cuma satu jam setengah Oh kalau kesini Cuma satu jam setengah Setiap hari? Tidak Kalau lebaran aja Oh lebaran doang Setahun sekali Setahun sekali doang pak? Eh? Setahun sekali doang Anaknya berapa? Semua? Anaknya biro Anak biro Dari papat Papat? Empat Anaknya empat Tapi satu tahun sekali Kesininya Ya Allah Kasian banget loh Warif kabir tadi Iya Warif kabir Jauh jauh Dari anaknya pak Dimana bu? Ada yang di Solo Ada yang di Jombang Nah bapaknya kenapa Nggak ikut sama anaknya? Nggak Tarik sendiri Tarik pemulung sendiri Oh gitu Iya Kasian tapi ya Ini ibu saudaranya? Saya iparnya Oh ipar Ini sebelah sini Oh di sebelah Bu mau tanya Ini kondisi bapaknya Seperti apa Untuk setiap harinya? Ya pemulung Habis gitu ya tidur Habis tidur Pemulung lagi Agak itu ya bu Agak mentalnya terganggu Atau gimana? Ya kalau Apa? Sering Sakit-sakit ini tuh sering Oh sakit-sakitan? Iya Jarang ya sakit-sakit Sakit-sakit Tidak Kepalanya to Gitu pusing Katanya sering itu ya Mulung Barang-barang Iya Ya itu Di rumah itu Ada bekas-bekas Nanti dijual Kasih uang Seribu Ikut Sepuluh Saya kasih Dua puluh Gitu Dibawa Ada yang Ngambil Di rumah Jadi tergantung Pendapatannya ya Gak tentu Gak tentu Sakit-sakit ya Capek Itu ya berhenti Karena mbah Mbahnya udah Lumayan cukup umur ya 70 lebih Itu mbahnya Dan kasihannya Dia disini sendiri Disendiri Dengan kondisi rumah Yang jujur Buat aku sih gak layak Karena Bocor dimana-mana Terus penuh sampah Karena hujan ya Bocor semua Iya bocor semua Karena ini udah bolong-bolong Logasinya Ini tok yang gak bocor Ini tok Terus Ini masih tanah Terus Sangat tidak kondusif Dengan Kondisi yang Maaf banyak banget Barang-barang yang Tidak berguna ya Atau sampah Gitu Air masuk Sak-sak itu Terus ini Kalau hujan air masuk ya Iya Sedikit-sedikit Itu dari atas Dari bawah Tuh Jadi buat kalian Hidup itu harus Penuh rasa syukur Apapun yang kalian punya Harus benar-benar bersyukur Dari hati Bukan cuma dari mulut Alhamdulillah Tetapi dari hati Karena banyak banget Sedara kita yang Jujur Aku ini bertemu Dengan sedara-sedara kita Yang Kondisinya memperhatinkan Gitu Dalam kategori Kurang beruntung Tetapi Gimanapun juga Bapaknya tuh Masih penuh dengan ceria Masih penuh dengan Tidak ada rasa mengeluh Sama sekali Tadi pas aku tanya aja Dia menjawab dengan Seperti biasanya Seperti selayaknya dia Merasa hidupnya tuh Udah berkecukupan Udah ber Alhamdulillah Sedangkan kita terkadang Apa sedikit Mengeluh Apa sedikit Mengeluh Sedangkan bapaknya Hidup aja Masih penuh dengan perjuangan Dengan cukup umur Yang Buat saya sih Harusnya udah istirahat ya Nah itu kenapa Bu kira-kira Gak mau ikut sama anakmu Gak tau katanya Tak suruh Gak mau Cari makan sendiri Oh gitu Nah anaknya Udah ada yang pernah Ngajakin untuk ikut Gak bu Kan kasihan ya Kondisinya Kayak gini Anaknya ya Katanya Itu gak mau Bapak itu gak mau Caca anaknya Katanya cari sendiri Gitu Ini lebaran ya Kesini Saya-saya Ya kesini Tinggal sehabis Lebaran Kesini Lebaran tok ya Iya Setahun sekali Berarti setiap harinya Ya sendiri Sendiri Cari sendiri Nanti jam 8 Jam 9 Cari 8-9 pagi Iya Pulang jam Ya sok-sok ya Pulang sebentar lagi Pulang Jam 10 Jam 12 Gitu Nanti abis gitu Tidur Abis gitu cari lagi Nah ini aliran listriknya Ada lampu ya bu Ada Ikut saya Oh ikut ya bu Iya Jadi ini gak ada lampu sama sekali Gak ada ya Ini nyalur Di rumah Ini akan Ini pak ada sarung Celana Ini sarung Buat apa sarung Sarung buat Sarung Sarung buat Sholat Sholat Ini topi Aku gak bawa peci Nanti aku beliin ya Kalau kesini ya Peci ya pak Gitu dipakai Jangan Jangan di itu ya Sama-sama pak Tangan gak sama anaknya Batan Batan Oh lebaran Kadang kesini Kadang gak Iya Kalau gak kesini Gimana Sepi Sedih gak Bersyukur ya Mbak Mbaknya masih bisa ngerti Bahasa Indonesia ya Mbak Pernah mengeluh gak Sama hidup Bagaimana Apa itu bahasa jawanya Tau mengeluh Masalah urep Oh Apa gak enak Gitu Gitu Ura Rata teori Ura Kenapa Ura Kenapa Kenapa Ya kenapa Kenapa Bersyukur aja ya Ya kan Terlihat banget mukanya Hidupnya penuh rasa syukur Tidak ada rasa Mengeluh sama kehidupan Yang jujur Aku aja gak bisa bayangin Kalau aku tinggal disini Gitu Sedangkan beliau yang Masya Allah Luar biasa Menjadi panutan kita semua Untuk lebih bersyukur Sama kehidupan ini Gitu Karena Kehidupan sesungguhnya Nikmat sesungguhnya Ketika kita bisa bersyukur Atas apa yang kita punya Karena kalau kita Mau mengejar dunia Sampai kapanpun Kita tidak akan bisa Ada puasnya Tentang hidup ini Karena terlalu luas Di dunia ini Untuk kita gapai Tetapi Ketika kita merasa Hidup kita Sudah cukup Apapun itu yang kita punya Itulah syukur Dan nikmat sesungguh Dari Allah SWT Gitu Mbah Aku izin pamit ya Mau pulang ke Jakarta Nanti insya Allah Aku kesini lagi ya Mbah Mau apa nanti Kalau aku kesini lagi Ya mau Apa ya Apa Mbah mau apa Sampai jalan apa Ya Tidak ada Sampai Sampai Apa itu Sampai 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 Anggap aja Aku putu ya Ya Nih Nih Ada sedikit rezeki Nih Aku pamit Boleh Oke guys Kita pamit Karena kita harus pulang ke Jakarta Dan kita sebentar lagi Mau mampir dulu Ke Pak Ma'il Pak Ma'il Odgj yang Gak mau bicara Selama 5 tahun Jadi sekali lagi Buat kalian Butuh banget dukungannya Dengan cara di subscribe Like and share Sebanyak-banyaknya Prati Wino Vianti Dan Aba Ismail Oficial Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Selalu tebarkan Kebaikan Dimanapun itu Guys Karena Kita tidak pernah tahu Kebaikan mana Yang suatu saat Nanti membantu kita Di akhirat kelam Dadah Selamat menikmati